11 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, digelontorkan Bulog Ponorogo ke pasar tradisional dan retail modern, Jumat, 25 Agustus 2023. Pantauan di Pasar Legi Ponorogo, truk pembawa beras SPHP itu masuk ke area pasar sekitar pukul 11 WIB. Ribuan pek beras SPHP jenis medium diturunkan dari truk. Kemudian, beras SPHP dibawa ke lantai 2 Pasar Legi Ponorogo di mana lapak para penjual beras. Setiap pedagang di Pasar Legi diberi jatah 90 pek atau 450 kg setiap pekannya. Alhamdulillah datang lagi, setiap Jumat memang datangnya, etiap Jumat dapat jatah dari Bulog 90 pek, ujar salah satu pedagang beras di Pasar Legi Ponorogo, Nurtini, Jumat, 25 Agustus 2023. Dia mengaku beras SPHP dari Bulog memang paling laku keras, karena beras tersebut paling murah dibanding beras yang lain untuk beras SPHP Bulog ini dijual 9.450 rupiah per kilogram. Bu Nurtini. Bu Nurtini. Bu ini dapat beras dari mana? Dari Bulog. Dari Bulog. Ini rutin? Dua kali ini loh Mas. Masih dua kali ini. Dua kali ini. Dua kali ini. Setiap hari apa Bu? Jumat. Oh Jumat ya. Setiap hari hari Jumat itu dapat berapa pagi? 90. 90 ya. Biasanya jenengan kalau hari ini di stok, di dropping, sama Bulog itu habis berapa hari Bu? Habisnya. Jualnya satu-satu loh Mbak. Orang satu beli dapat satu. Oh orang satu hanya boleh satu. Boleh satu. Maksimal jualnya tuh? Ya maksimal dua, satu gitu. Oh matah. Itu biasanya ya berapa hari lapisnya? Kamis sudah habis ya Jumat. Jumat di dropping, lapisnya Kamis gitu? Kamis, Rebun itu macam-macam. Oh Ravus, gak habis ya. Jumat berapa hari enggak? Kalau permintaan seperti apa Bu? Permintaan beras. Permintaan beras bulog seperti apa? Permintaannya. Yang beli, yang beli banyak enggak? Yang beli banyak. Yang beli banyak. Satu-satu kalau dapat boleh dua atau tiga ya semua. Mau loh Mas. Yang paling murah ya? Yang paling murah. Ini nanti dijual harga berapa Bu? 9.95. 9.95. 9.95. Hal yang sama juga dialami pedagang Harry Setio. Dia mengaku sky dropping dari bulog Ponorogo mendapatkan 90 pack atau 450 kilogram. Paling laku memang, dapat gitu dua hari sudah habis kalau di lapak saya. Paling murah dan sekarang packing dicari, kalau beras di luar bulog kan per kilogramnya 11.300 rupiah, bebernya. Kepala bulog Ponorogo, Aan Sugiyarto mengaku dropping beras dilakukan rutin di Ponorogo. Setiap pekan menggelontorkan 11 ton ke pedagang di pasar Legi dan pasar Sumoroto dan ke berbagai toko retail modern. Kami melakukan stabilasi harga. Karena seperti diketahui harga beras di pasaran memang tinggi, jelas Aan ketika ditemui di pasar Legi Ponoroto saat dropping beras. Menurutnya ada 21 pedagang dan 4 retail modern yang mendapatkan dropping beras SPHP dari bulog Ponorogo. Program stabilasi harga karena seperti diketahui harga beras, sedang tinggi. Kalian merupakan untuk mengelompok stores pada MUK BAS 121 dan pasarankan Cong twins awari. sub indo by broth3rmax